Suami itu bisa sayang sama istri bagaimana juga istrinya kepada suami Kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama syafan Kenapa Yang pertama Kalau anak udah umur sekian nih Udah umur 2 tahun 3 tahun Handphone tolong dijauhin ibu Ya kenapa saya nasihatnya ke ibu Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak Tugasnya bapak ibu saling mendidik Bapak jangan cuman bapak cuman nyerahin aja sama ibu Jangan pak Di dalam Al-Quran paling banyak seorang ayah yang ditegur oleh Allah Untuk apa Untuk banyak berbicara kepada anak Pendidikan yang paling banyak itu dari seorang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau ngebahas mawadah boleh boleh gak Kalau gak boleh juga tetep gue bahas Lampiknya ada di tangan gue Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Ada orang cinta karena Harta Ada orang cinta karena Rupa Ada orang cinta karena Jabatan Ada orang cinta karena Nafsu Nah ini nih rumah tangga kita ada di bagian mana Sakina mawadah warahma Atau gak ada ketiga-tiganya Pengen ngasih nasihat untuk calon suami Dan yang sudah menjadi suami Boleh Boleh Soalnya disini banyakan perempuan Gue ceramah gak dimana gak dimana Semua isinya perempuan Padahal kan gue tiap ceramah gue jelek-jelekin perempuan mulu Betul gak Betul emang Saya pasti kalau ceramah saya tempelengnya perempuan Tapi kenapa yang datang seringnya perempuan Uy Bu Bu Mana depan gue mak-mak semua lagi Saya bingung pak tiap kali ceramah yang di depan itu perempuan pak Kadang bikin deg-degan Saya turun tangga depan perempuan lagi Takut direjang pak Dulu saya pernah ceramah di daerah Bogor kalau gak salah Saya turun dari panggung main di jegat aja sama orang cewek bunting Bukan bisa jadi fitnah Uh Habib panitia was-was juga nih kenapa nih Habib Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya bu kenapa Habib saya lagi hamil Emang gue ngeliat tuh gede banget Habib Elus perut saya Elus perut Kenapa memang Biar hidungnya nular kayak Habib Lah Suaminya mana Saya bilang Datang suaminya Alhamdulillah fitnah gak jadi Suaminya datang sih Begitu ngeliat istri pesek Suami pesek Anak keluar mancung kan beneran fitnah Jadinya Udah syukur aja sama Allah ya Syukur Alhamdu Ada anak laki Alhamdu Dapat anak perempuan Alhamdu Tuh ya Jangan banyak milih Buat laki-laki Saya cuma mau ngasih tau Pak Kadang Istri itu Ada masa PN PMS Ya Betul ya Apa sih PMS Pra Menstruasi Betul ya Palang merah Sejahtera Saat detik-detik pengen Head pak Sensitivenya tinggi pak Tinggi banget sensitif Maaf nih bu Yang udah 50 Maaf nih Ini udah gak ada nih Ini bukan ngomongin yang umur 50 Tahun ke atas Kenapa Expired Lah emang bener Masa apa tuh Menopause Betul gak Emang masih head Buat yang masih head Pak Buat suami Perempuan kalau lagi di masanya Lagi head Sensitivenya tinggi Kalau suatu istri Banyak sensitif Diajak ngomong dikit Tersinggung Nah itu tanda-tanda tuh Tanda-tanda tuh Ya Ya kalau gak head Ya gak punya duit Itu aja Cari dua dah Dua jalan lah Perempuan itu Tapi saya cuman minta Tolong kepada laki-laki Kalau ada istri Yang ngomong Ngamuk Cicing baik Kalau lagi di masa-masa ini nih Diam Kenapa Nanti bisa ribut Panjang di rumah tangganya Kadang nih hari kita sayang-sayangan Pak Bu Bener Besok Kiamat kubrok Marah-marahnya Saya cuman kasih amalan Sama bapak Bacain surat Ayat kursi Serius pak Ayat kursi Bacain tuh pelan-pelan dalam hati Allahu la ilaha illa wal hail kayyum Makin marah bib Yang namanya syaitan dibacain Agak dijaharin dikit Allahu la ilaha illa wal hail kayyum Wubib makin ufo terbang Tahu ufo Piring terbang Makin jadi Yang namanya syaitan Perempuan itu paling sering hatinya didudukin sama syaitan Bu Bu Kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama syaitan Kenapa Yang pertama egois Yang pertama Bener gak Bener gak Sadar gak Tenang pak gue belain lho pak Yang kedua Maunya selalu diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan Alah Balik itu mah Eh lu perhatian kalau udah awal bulan Ayang Ayang udah emang Ayang Ayang pegel-pegel gak ayang Masuk tengah bulan Yuh Napsi-napsi Betul gak Tolong aku Yang ketiga pak Bu Mau gak mau ibu harus sadar Yang ketiga Dia selalu Mementingkan prioritas dirinya Dibanding suaminya Betul Mau kondangan gak perlu pamit Bapak udah tahu ada undangan di atas meja Betul Sedangkan kondangannya sih Sunnah Saat kita diundang Wajib kita datang Kan begitu Betul gak Tapi kalau gak izin dari suami Oi Apa hukumnya Laknat Allah turunkan kepada istri tersebut Sampai ke tempat acara Sampai balik lagi Seandainya Saat sampai di jalan itu Allah cabut nyawa seorang istri Mati dalam keadaan tidak membawa iman ke hadapan Allah Cuman karena kondangan Ui Cicing bay Serem Takut Besok mulai izin sama suami Ya Bu Suami itu bisa sayang sama istri Bagaimana juga istrinya kepada suami Bu Dikasih nafkah bu Dikasih nafkah gak Wahir wabatin dikasih gak Jasmani sama rohani dikasih gak nafkahnya Kok lu takut-takut ngomongnya Dikasih gak Dikasih Ibu ngebalasnya apa Hah Apa Tadi Habib Muhammad bilang apa Pegangan tangan seorang suami sama istri Berapa Allah berikan kebaikan Dua puluh Dua puluh Dua Mau gak yang lebih diatas ini Mau gak Tujuh pintu syurga dibuka terbentang lebar Buat seorang istri Mau Minta duluan di malam Ini bener-bener ini ada loh di dalam kitab Di kitab duratu nasihin Ada Jika seorang istri meminta jatahnya lebih dulu Ini malam Tujuh pintu syurga dibentang lebar Berani gak minta duluan Gak berani Nah ini kan laki Malu Lah Pak saya mau nanya Tugasnya istri kan jadi pelacur ya pak Betul gak pak A Dengerin nih A Baik-baik Tugasnya istri itu jadi pelacur Pelayannya seorang suami Paham bu Bip Jangan mau dilayani mulu dong Tapi ngelayani kami Oke take and give Orang kadu agung mah ngomongnya begitu Saling memberi saling menerima dong Betul gak Kalau rumah tangga saling memberi saling menerima Selamat rumah tangga kita kok Ada lagi Ibu mau diangkat gak derajatnya oleh Allah Seorang istri Nih ada lagi di dalam kitab duratu nasihin Uh Syurga mah paling gampang sebenarnya buat istri kalau mau Jika seorang istri mencucikan pakaian Suami Dengar baik-baik Oi Jika seorang istri mencucikan pakaian suami Maka Allah akan mengangkat kehidupannya Dosanya Diampuni oleh Allah Sebanyak 7000 dosa diampuni oleh Allah 7000 derajat diangkat oleh Allah Tuh Dapat pahalanya 7000 Mau gak Tapi masalahnya sekarang tuh Yang naik derajatnya Bukan istri Samsung Changhong LG Betul gak Mesin cuci Emang benar Lagi mana orang ambil baju masukin aja ke mesin Kucek dulu Kucek Tangannya gunain Buat apa Buat manfaat Inilah yang akan menjadi saksinya kelak diomil kiamah Kenapa Bukti perhatian seorang istri kepada suami Suami Bapak Malu gak pak Ngebantu ibu urusan rumah tangga Nabi SAW Sebaik-baiknya seorang suami Yang selalu meringankan beban seorang istri Betul gak bu Senang bu dibantuin bapak Tiap hari dibantuin Orang biasanya kalau ngundang saya pulang dari sini Pulang dari acalat Biasanya rumah tangga retak Bapak bantuin Ibu nyuci Bapak jemur Ibu nyetrika Bapak ngelipet Hahoh Hahoh Kenapa lu bulu Ibu nyapu Bapak ngepel Bisa begitu Enggak Bisa kalau bapak libur Bapak kan gak pernah libur Tunggu bapak libur bu Insya Allah akan dibantuin ya Insya Kenapa Inilah rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW Ini loh keberuntungan orang yang berumah tangga Makanya tadi Abi Muhammad juga ngomong Orang yang jomblo mengenes Maaf ya pak Saya ngomong ala lahak Orang yang sudah menikah Nikmat senang Dunia senang akhirat Kenapa Coba pulang dari sini Tempe dipegang Dingin Tahu dipegang Sop Nasi Pegang istri Apa yang lu makan Yang anget lah Coba yang jomblo Siapa yang lu mau makan Ngobrol sama tembok Bantal jadi tempat curhatan Betul Guling tempat menderita Mana hidup enak Makanya mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh Allah pertemukan jodohnya Yang kaya gua Mau gak Jangan Dah laku Insyaallah yang lebih lagi Yang lebih baik Yang lebih soleh Yang lebih alim Yang lebih Saya lagi bingung pak Kalau perempuan nyari Yang ganteng pak Ganteng Kayak Soleh Emang lu bidadari Perempuan Laki-laki juga ada Tujuan hidupnya Yang cari yang perempuan Yang gimana Yang cantik Yang kaya Ini omongan nabi Bukan omongan saya Cantik Kayak Untuk apa Memperbaiki keturunan Betul Betul Tapi kalau gak dapet yang cantik Gimana Gak dapet yang kaya Cari akhlaknya Akhlaknya baik Seorang istri baik Insyaallah Rumah tangganya aman Orang yang berumah tangga Belum tentu aman Kenapa Kalau gak didasari Dengan I Iman Orang berumah tangga Menikah itu Untuk membawa kehidupannya Untuk ke jalan Yang bertakwa Makin bertakwa Tambah ibadah Menjalankan sunnah-sunnah nabi Maka inilah yang dikatakan Sekinah Mawaddah Dan juga mendapatkan rumah ini Seperti Bayi Tijan Rumahku syurgaku Banyak anak Banyak rezeki Ngomongin dari sekarang Neng Mau punya anak berapa 15 kah 20 Lah Emang apa bu Bu Gak mau punya anak banyak Hah Capek Lah emang tugasnya perempuan Emang gak enak sih Tidur nyamping Gak enak Kanan kiri gak enak Celentang Ngap Betul ya Apalagi tengkur Kayak ayunan Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan banyak anak Banyak Rezeki Pak saya boleh ngomong gak pak Ini keluarga saya ya pak Saya ngomong keluarga saya Saya punya kakek Saya punya kakek Punya istri 4 pak Saya punya kakek Istri saya Istrinya 4 Punya anak 26 Dari 4 26 Punya cucu Punya cucu 94 Cicit 109 Dengernya seneng gak Seneng gak dengernya Kalau diundang tuh satu keluarga Penuh nih tempat Betul Berkah Ada yang jadi dai Ada yang pengusaha Ada yang kontraktor Kan berkah Alhamdulillah Coba dateng ke orang tua Punya anak Banyak Ya kita gak usah Banyak-banyak dah 10 aja lah Anak kita Begitu mau dateng Idul Fitri Ramadan dateng Bawa besek Yang ibu lagi ke pasar Bapak didatengin Sama anak pertama Pak Ini ada uang sedikit pak Satu juta Yang satu juta lagi Tolong pak Titipin buat ibu Ibu lagi kemana pak Ibu lagi jalan ke pasar Yaudah pak Kirim salam Saya ada kerjaan Anak kedua dateng lagi Ini pak Ada rezeki lagi Pak Ini buat bapak sejuta Buat ibu sejuta Yang uang ibu semua Dikumpulin di bawah Di bawah bantal 10 anak Datenglah ini ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah bu Tadi anak-anak pada datang Tapi buru-buru Gak sempet tungguin ibu Oh iya Alhamdulillah tuh Ada titipan di bawah bantal Begitu dilihat Nangis si ibu Ditanya sama si bapak Bu Apa yang ditangisin Kok bukannya senang Anak-anak perhatian Saya nyesel Punya anak cuma 10 Coba 20 Kan 20 juta Alhamdulillah Ibu Ibu bapak doain anak gak Doainnya apa Jadi anak Doanya orang tua Cuman itu Gak ada permintaan lain Izinkan minta kepada Allah Agar anak kita dijadikan Mata yang menyejukkan mata Anak yang selalu Menjadi kebanggaan hati Coba kalau kita punya Anak jauh dari Allah Na'udhu billahi min dhali Anni anak bandal Tiap lewat Genteng orang Menisambitin aja Ada gak yang begitu Kira-kira kita kesel gak Ngeliat anak begitu Yang ditanya siapa Kalau ada anak pintar Anak rajin Anak akhlak Ya Allah Nak bager Sahana minat Betul Namanya siapa Tinggalnya dimana Ini pertanyaannya Sekolahnya dimana Itu pertanyaan Anak baik Anak pintar Tapi kalau sudah Ketemu anak yang bandal Ini anak-anak siapa sih Tuh Pertanyaannya beda Betul apa enggak Didik anak kita Untuk selalu Dekat kepada Allah Tugasnya bapak Ibu saling mendidik Bapak Jangan cuman Bapak cuman nyerahin aja Sama ibu Jangan pak Di dalam Al-Quran Paling banyak Seorang ayah Yang ditegur oleh Allah Untuk apa Untuk banyak berbicara Kepada anak Pendidikan yang paling banyak Itu dari seorang Ah Ayah Ibu emang Ngurusin dalam rumah tangga Mandiin Pakein baju Semua Cara bicaranya itu Ayah yang ngajak Duduk Ngobrol Kalau anak cerita Anak umur setahun Dua tahun Tiga tahun Kalau ngomongkan Semau-mau Enaknya dia Kayak saya punya anak Saya punya anak Kalau lagi duduk Saya pikir bohong Lagi duduk Sama saya Walid-walid Tadi Fagi naik kuda Di taman kota Terus Fagi bawa sendiri Fagi muter-muter Taman kota Bawa sendiri Logika Anak umur 6 tahun Naik kuda Bawa sendiri Masuk akal apa enggak Saya mah denger-dengerin Oh iya Iya nak Hati-hati kan Di sana banyak angkot Jangan sampai Ketubruk angkot Enggak walid Ntar kalau ada angkot Fagi ke kiri Kalau enggak ada Fagi ke kananin lagi Oh Emang bisa Saya mah Anak cuma denger-dengerin aja Subhanallah Yang khidmah Ikut sama dia Videoin Bip Emang bener Fagi bawa sendiri Allah mulas Saya semulus-mulusnya Ceritanya Pikiran saya Boongan Ternyata bener Pak Tugasnya seorang bapak Dengerin Cerita seorang anak Dia mau cerita apa aja Dengerin Kenapa Bapak akan dihormati Kelak Saat dia dewasa Bapak selalu ada Di dalam hatinya Bapak paling jauh Dari anak Tahu saya Karena hidupnya Banyaknya di luar Di rumahnya jarang Betul enggak Yang lebih banyak Ibu apa bapak Ibu Bapak jarang Pulang Kadang pulang Sudah capek Tidur Besok ketemu anak Cuma mau jalan sekolah Selesai pulang sekolah Ini anak madrasah Bapak masih kerja Banyak Tapi kasih satu waktu Yang maksimal Satu jam aja Satu hari Untuk bincang Dengan anak Insya Allah Bapak akan dihargai Bapak akan dihormati Oleh seorang anak Lihat di akhir zaman Kayak gini Mana ada anak Yang sekarang lagi Taat sama orang tua Naudzubillah Tuh lihat Berapa lama Saya melihat tuh Ada di berita Seorang anak Cuma minta motor Cuma minta motor Rumahnya di obrak Abrik pak Di obrak Abrik Ibunya dikata Anjing Mau punya anak begitu Kalau ada Punya anak begitu Bagaimana Masukin lagi Dalam rahim Tuker tambah aja Memangkok Coba Itu dari mana Ya didikan Jangan dicuekin Baik Diajak ngomong Diajak ngobrol Deketin mereka Kepada Allah Rumah tangga bagus Sakina mawaddah warahmah Yang dipandang oleh tetangga Tapi anak berkelakuan baik Rontok Sakina mawaddah warahmahnya Kenapa Karena ada musibah Di dalam rumah Akan menjadi guncangan Sehingga rumah tangga Akan binasa Na'udhu billahi min Mudah-mudahan Ilmu malam ini Manfaat Insya Jaga keluarga kita Bapak Jaga seorang istri Istri juga harus Ngejaga Suami Anak Jangan pernah lalai Dari pandangan mata Kalau anak Udah umur sekian nih Udah umur 2 tahun 3 tahun Handphone Tolong dijauhin ibu Ya Kenapa saya nasihatnya ke ibu Karena ibu yang lebih sering Pinjemin handphone Kepada anak Betul apa enggak Betul apa enggak Kenapa Karena ibu punya harapan Udah lah Biarin Biar anteng ibu Yang namanya anak-anak Kalau pecicilan wajar Namanya juga anak Anak Kalau orang tua Bapak diajak makan Pak Yuk makan Enggak Ibu kejar dulu Kejar dulu Kejar dulu Kan bapak PA Paham Kasih suapan Dulu kan kita Sering Nganterin Anak kita Naik sepeda Jalan Terus kita Ya Allah Kemana anak kita ikutin Capek jadi orang tua Iya Tapi hasil nanti Pendidikannya Lihat orang dulu Sama orang sekarang Pendidikannya Beda apa sama Beda Kenapa Coba Kalau dulu pak Ingat gak Bapak pernah main gangsing pak Pernah main gangsing Anak sekarang Ada yang main gangsing pak Mobile Legends FF PUBG Sarwa Aing juga Betul gak Tuh Kalau dulu Kita ngeliat tuh Batang pisang Bisa jadi kuda-kudaan Anak sekarang Jadikan apa Liwat Betul gak Manfaat kagak Kalau dulu Kita ngeliat apa Kulit jeruk balik Bener Bisa jadi kura-kuraan Ingat gak pak Ngeliat Budang garam Dusnya gudang garam Jadi mobil-mobilan Yang ditarik Bannya ban dari kerop Disolasikan Ingat gak Anak sekarang Ada yang begitu Boroboro Imajinasinya Udah dikuras Sama hand Tuh Gak ada kreatifitasnya Udah jauh dari Kreatifitas Coba Kalau seandainya Kita kembalikan Dikai dulu Bib udahlah Kalau udah zaman sekarang Udah susah Yaudah sekarang Bagaimana caranya Kasih batasan waktu Seorang anak Untuk pegang handphone Jika hari libur Silahkan dia pegang Jika hari sekolah Tarik lagi Orang tua Jangan kalah Adatnya sama Anak Kalau anak marah-marah Sampaiin Baik-baik Ya Jangan pernah dipukul Jangan pernah diapa-apain Yang penting Kasih tahu Nasihat yang baik Yang masuk ke dalam Akalnya dia Insya Saya bukan Saya bukan Ngebagusin anak saya Ibu boleh lihat Kalau ibu Bapak main ke rumah saya Bapak gak bakal Pernah ada waktu Ngeliat anak saya Pegang handphone Gak akan pernah ada waktu Gak akan Umurnya udah 6 tahun pak Sampai sekarang Gak pernah megang handphone Fasilitas Kasihin Mainannya dia Kasih Mau sepeda Main sepeda Mau naik kuda Lebih baik daripada Main handphone Betul apa betul Kita kasih Kemanfaatan kehidupannya Dia mau main Silahkan Kalau orang sudah Anak megang handphone Jatah mainnya habis Nanti bandalnya udah gede Mau apa gak Na'udhu billahimin Pokoknya yang terakhir Doa buat anak yang terbaik Insyaallah Semua anak-anak kita Menjadi anak yang Salih-salih Amin ya rabbal Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!